Oke, betul. Pak Denny, sekarang gini nih. Sekarang lagi... Woy, diak! Woy, diak! Woy, diak! Woy, diak! Gini, diak! Gini, diak! Oh, tak kau yang bengkok, kenapa aku harus kau dirumuskan? Jangan kayak gitu, Pak Jenda. Kau udah salah salah aja, nggak usah membela diri. Oke, buku telat habis adalah... Yang menyelamatkan Om Deddy. Karena Om Deddy adalah pusat penghijauan. Memakai sedang warni. Kang, saya seumur hidup ya, Kang. Belum pernah loh, Kang. Ada orang narik baju saya. Balik lagi di Ormas, di mana ada masalah? Di situ ada Ormas! Sekarang konteksnya berbeda lagi nih, Kang Denny. Jadi kemarin kan ada Pak Fahri Hamsah. Yang sampai sekarang teman kita tuh belum tahu itu bapak-bapak siapa. Udah, jelas itu Pakmu. Pakmu, Pak Dini. Yang kemarin tuh, Kamu hari Hamsah? Kamu pikirin gue Pakmu? Jadi udah beda hari masih nggak ingat juga. Iya. Kalau kemarin Pak Fahri Hamsah itu menjadi provokator. Harusnya kan moderator jadi provokator. Tapi kayaknya kalau Kang Denny jangan jadi provokator. Kang Denny lebih ke motivator. Agak berat ya? Gak bisa, agak berat. Saya biasanya motif kotor nih. Gak bisa. Gak bisa. Jadi siapapun yang udah mulai bicara, motivasikan untuk lebih berani lagi. Oke. Ya sama aja provokator juga ya. Tapi kalau jadi motivator, hati-hati Pak. Kenapa? Entah kena kasus penipuan. Enggak lah. Gue nggak akan kena kasus penipuan. Paling gue nggak ngakuin anaknya aja. Eh itu belum ada tema kok udah ngeri. Belum ada tema ya. Tapi ada jenda Gery Skak, Marcel Doste. Langsung aja pro bagian sini, kontra bagian sini. Kita tahu bahwa kemarin itu kasus Lina Mukherje. Divonis 2 tahun dan denda 250 juta. Gara-gara makan babi sambil baca malah. Ya gara-gara itu. Pro pro nih, pro terhadap hukumannya. Berarti kita pro aman nih. Ini saya baru baca nih. Tuh, ini di CTD Insider. Lina Divonis 2 tahun penjara. Kasus konten makan babi sambil baca bismillah. Udah. Saya beda server lagi Pak. Berani kontra? Silahkan. Silahkan kalau urani kontra. Oke kita ganti. Lu makan babi? Saya makan babi. Tapi babi gak makan lu kan? Saya makan babi. Saya makan babi. Saya makan babi. Saya makan babi. Ini babi gak dong? Beda server ya? Beda server ya? Beda server. Kalau gitu kita masuk ke kasus film bokep. Ini. Ini. PH bikin film bokep di Jakso. Iya. Ini ada PH-nya ketangkep dan banyak talent yang gak tahu. Kalau itu buat film bokep. Betul. Bahkan ada yang beralasan dia ngikut film hidayah Pak. Iya. Ini beneran. Ini beneran. Tapi masalahnya kalau film bokep biasanya bukan PH. Tapi. PH. Aduh. Ini dia. Luar biasa. Jangan kembang bro. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Itu silahkan.. Pro. Dan kontra. Silahkan. Kau denne. Ini kontra ini Pak. Ya. Kau kan pelaku. Iya.. Ku ngerasain lu loh. Yang kita mau bicarakan ini apa? Engga tahu kita. Lo beda. Begada. Gua pirit ya? Coba basa? Bahan main QQ. �이ya. Balak nem. takeonokay nih. Bloq Apa nih? Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing Lo pembicaraan kita lebih mudah Karena ini tenaga kerja asing Lo kan gak kenal Ngapain lo omongin Tapi kan masalahnya ini kebijakan pemerintah Ini permasalahannya Ada beberapa tenaga kerja asing Yang hadir di pekerjaan-pekerjaan Yang besar di Indonesia Nih sekarang yang pro yang mana sih Saya mau pro, mau kontra, mana aja pak Ini belajar ngomong dulu lah Berbet banget Gue ikut, dia pro Kontra ikut-kontra Ikut semua Yang mana sih? Yang mana sih? Semuanya mah kok ikutin Ini yang lo pro nih Menurut lo bagaimana TKA? Kalau menurut gue Setuju Ya kan pro kita Hei Tampak Tampak aja Tato lu banyak Tato gitu Lagi zaman pak Oh gitu ya Yang kayak gini laku Sel Oke pro gimana? Pro ya kan sebenernya Kalau Kemarin kan baru rame juga tuh Yang ada salah satu capres Yang bilang Yang mana siapa ngomongnya Coba aja Pak Ganjar Tiga Langsung aja ngomong Ngomong aja Belum apa-apa udah kok serang aku Coba aja ngomong Ya pak Ganjar kemarin ketemu Aduh parah 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 Sudah sampai situ aja Iya Lu sih Jangan diserang Ntar lu Kasih Kasih Kemarin beraudiensi dengan mahasiswa Ada pertanyaan dari mahasiswa yang bilang Bapak ini Mengenai tenaga kerja asing Apa katanya? Pak Ganjar bilang Kalau nggak ada tenaga Kalau nggak salah nih ya pak Yang Ini kalau nggak salah nih Wah kalau salah sih pasti kena ini orang Selamat dia ngomong bener Kata gue nggak ada masalah Pak Ganjar sih yang Yang aku tahu nih Kalau nggak salah nih cinta banget sama keluarganya loh Iya bener Iya bener Bener-bener kalau itu Berarti menurut lu Pak Prabowo nggak cinta sama keluarganya? Pak Anies nggak sayang sama keluarganya Ini kita belum bicara tenaga kerja asing Aku udah mau di BAP loh disini loh Coba aja dulu Apakah kamu mampu menggantikan? Nah itu dia Kalau misalkan tidak ada tenaga kerja asing Padahal sebenarnya memang ada perseratan khusus Ada beberapa yang boleh jadi tenaga kerja asing Tetapi dia harus mempunyai kemampuan lebih di atas rata-rata Levelnya manajer Manajer Memang orang-orang yang diperlukan Bukan orang-orang yang menjadi buru Misalnya seperti itu Itu yang tidak boleh Begitu Sama expertnya Biasanya Misalkan tenaga kerja asing itu dipanggil Misalkan dia operator Keren yang Kerennya nggak ada di Indonesia Oh misalkan orang Indonesia keren Misalkan Kenapa orang Indonesia keren? Kayaknya nggak keren Bukan keren yang itu pak Keren alat Alat Misalkan operator alat tertentu lah yang memang tidak ada di Indonesia Nah operatornya dihadirkan dari sana karena memang expertnya di bidang alat tersebut Kalau itu sih nggak apa-apa Itu bener Iya dong nggak apa-apa Tapi jadi masalah kan banyak Maksudnya itu tenaga-tenaga asing yang lainnya yang sebenarnya bisa digantikan oleh perannya itu oleh Oke Kita Contohnya apa? Pak saya nggak setuju pak Setuju Apa sih nggak setuju? Menurut bapak SDM di Indonesia tidak ada yang expert untuk seperti itu Nah ini Kita hanya menjadi orang-orang di bawah doang Bukan Butuh-butuh ini juga ilmu pengetahuan juga Akan belajar juga dengan cara Berarti kita nggak punya ilmu pengetahuan Ah kok kritik ngelung terus Heee Sebaru kali ini ngeliat jangkis latah loh Ada orang bakas kena narkoba latahan gitu Lu nggak lihat bener-bener juga nggak jangkis Tapi Gumuk begini Gimana nih gumuk Kan udah rehab sih Udah 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 ngelangin pak Udah ngelangin pak Udah ngempesin Coba cel Jadi gimana Apa tadi lu mau ngomong apa Tadi lu mau ngomong apa Tengar temen saya Lu kayak karbuk kena air lu tuh Berebut Kalau juga lu tenang dulu Menurut Dustin gimana Apa yang udah dikala Kalau nggak berebut batuk nih temen saya Oke Ini menurut saya ini sangat penting untuk kita dengarkan Iya pak Karena dia salah satu yang punya kemampuan Menelisi ke depan Ini dia futuristik pikirannya Berarti kalau sebetulnya kayak gitu Bentar bentar lu Pelan-pelan ngomongin aja sih Coba nggak denger Enggak sepiknya ntar dikurangin dikit Lidahnya pendek Oh Nanti dikurangin diperlambat Gimana Coba pelan-pelan Berarti anda kalau kayak gini Kontra dengan Apa sih lu ngomong apa Eh lu ngomong apa Gimana Kalau kayak gini Berarti anda yang namanya Tentang ke TKA 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 Bukan TKI TKA TKA Maaf ya Kalau khusus temen saya Boleh ngetik aja nggak dia Sama aja nggak akan kebaca Berarti anda mendukung Eh berarti anda kontrak Dengan adanya konser cosplay nanti Kenapa jadi cosplay pula Gimana dia Gimana dia Gimana dia dong Cosplay Mereka disini Cosplay 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 mau main disini kan Cosplay kan Pake seragam badut Nanti cosplay Eh bukan Lu yang ngomongin apa Itu cosplay 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 itu apa Cosplay itu apa Buat gitu-gitu kayak Kayak sih Dilus-lus anjing laut Terus Ada bolanya Kamu kayak tegetok Berapa nih Nanti dia gini Tiga Tiga Terus Sejauhin ini yang paling jauh sih Berarti anda mendukung Salah satu cosplay Salah satu cosplay Yang kontrak dengan cosplay Karena dia kan tenaga kerja asing Untuk kerja disini Ya justru kami pro kau yang kontra Iya Kalau kau jadi pro Lu salah Lu gimana sih Lu gimana sih Lu gak ada sih Dia pro Tunggu deh Tunggu deh Kayaknya ini kita cut dulu Kita kasih penjelasan mengenai pro dan kontra Kayaknya kau gak tau kan Mendingan lu mengenal dia dulu terlebih dahulu Pas lagi pembagian otak Lu dimana sih Waktu itu Orang ini udah pada nyomot-nyomot Angga telat dateng pak Angga telat dateng pak Otak apa yang dia bawa Udang 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 dasar dong Geris kak Narkoba Eh iya Beda bang Jadi menurut lu gimana Dia kan Yang Coba jangan-jangan cosplay lah Apa Takut kan lu pak Gara-gara banyak banget Lu takut Lu takut Gimana sih Sekarang gua tanya dulu ke dia Yang dimaksud dengan PKA itu apa Tenaga kerja Berarti dia ngerti Tenaga kerja apa A-nya apa A-nya apa A-nya apa A-nya apa A-nya apa Saya agak kurang ngerti Jadi awam gitu pak Awam tenaga kerja awam 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 Berarti Awam Gak jelas Kalau tenaga kerja awam Kita semua pro Karena orang yang asing belum tentu Tahu bahasa-bahasa kita Jadi kayak Apa sih nih orang ngomong Apa sih orang ngomong Oh masih awam lu Lu itu ngomongnya salah Salah gimana sih Sebenernya lu punya setuju ya Adanya tenaga kerja asing Iya Lu ke kontra disini Kontra Lu tidak setuju dengan Adanya pekerja-pekerja asing Jangan kayak gitu Bentar-bentang gua di pojok Gua merasa tersudutkan pak Asing Emang Mbak Denny gak boleh gitu Gak boleh gitu pak Gak boleh gitu pak Denny Jadi kegul Iya Pak Denny gimana sih Jadi sumbu bantuk disini pak ya Maksudnya bantuk apaan Bantuk apa sih Bantuk pendek Oh pendek Maksudnya ini Lu kan banyak nih Sekarang tuh Pekerjaan-pekerjaan kita Berhubungan dengan Pemerintahan Cina lah Iya Ada yang G2G Ada yang Maksudnya apa-apaan nih bawa-bawa Om Deddy Ada B2B Ada yang G2G Ada yang bawa Om Deddy Mas Gak bisa gitu Mas Lu salah Keturunan itu Mas Hanya keturunan Tetep Indonesia Eh Orang-orang Cina yang di Indonesia Mungkin dia lebih Indonesia dibanding dengan kita-kita yang lahir disini Setuju Setuju Lu bukti itu semua udah dibuktiin Bagaimana yang namanya seorang Susi Susanti Tuju Rudi Hartono Ketika dia bermain badminton Memakai Indonesia disininya di dadanya Tetapi dia bukan warga negara Indonesia Masih warga negara asing Lu bayangin gak? Berarti dadanya tuh udah ada Indonesia Dia lebih negarawan daripada kita yang disini Setuju Kan terbukti kita disini nih Iya kan Om Deddy yang jadi PNS loh Kita ngomong PNS Maksud lu Pakai I dan I Eh E dan I kan PNS itu kan Apaan? E dan I apaan? Pensi Iya musik Iya musik Selamat gua Iya Maksudnya mau kesitu kan Iya 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 Ada Maksudnya apa ya Ada Ada Nisnya ada Pnya kan Iya 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 Karena kalo aku bilang yang satu lagi pasti ditik gitu Iya Om Deddy kan namanya Deddy Cahyadi apa ya? Namanya apa? Iya namanya Amas Oh aslinya enggak bukan itu Kenapa 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 Nih Pak Katanya Bapak Enggak Tiba-tiba lu bawa ras ke gitu Ras ini Dalam Sarah itu salah satunya ras Kalau keturunan ada keturunan Cina ada keturunan Arab Ada Lu ada masalah juga dengan keturunan Arab Ah Bener Berarti lu ada masalah sama Bas Wedan Wah Biasa aja lu Wah Banyak Bas Wedan banyak Bas Wedan banyak Bas Bas Bener Ya punya Wedan Si Wedan punya bas gitu Maksudnya apa? Tadi aku di awal nyebut Ganjar Terus kalo nyebut Bas Wedan maksudnya apa? Ini mau mengadu domba antar capres Oh Teman Kita lagi ngomongin TKA Udah Dan juga kita lagi ngomongin Bapak Kenapa jadi bahas kayak gini Jadi lu dukung siapa sebenernya? Masalahnya Capres belum ada yang keras Balik lagi keras Iya Nih nih rasa Tadi kan Tadi lu bilang Tadi bubulu saya aja loh Iya bawa-bawa Enggak tapi kalo keturunan itu kan cakep-cakep Ngapain Maaf Tadi katanya penonton Ini maaf nih Kangnya Belum-belum gak tersinggung ya Katanya Kang Dini tuh sebagai seorang motivator tuh Harusnya Terlalu datar Oh Makanya mereka bilang katanya Gak pantas katanya Kang Nah terus Kang Dini Tadi dari penonton Minta lebih baik diganti Katanya sama Justine jadi motivator Justine Oke Tiba-tiba Lu jadi moderator Mas ini lagi live Live itu Ini motivator Iya 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 Lu kenapa? Boleh diganti aja gak salah Gak boleh gak percaya sama orang Lu liatin Dibuktiin Buktiin Kita buat hancur acara ini Ayo sini Eh Duduk sini lho Motifator pak Motifator apa? Kalo kita ini dari tumbuhan gak bapak Dia motivatornya Mas rupus ini nih Duduk 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 Gua yakin banget Tolong dijelasin ulang Mengenai ini Mengenai ini Tolong dijelasin pula Di baca dulu Di baca dulu Ini Tentang kerja asing Ini ada filosofinya dong Ini ada filosofinya dong Tenaga kerja Gak usah pendiri Gak usah pendiri Gak usah pendiri Gak usah pendiri Mohon maaf Gak usah pendiri 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 Dibuang Gak usah pendiri Gak usah pendiri Wee Wee Tenaga kerja asing Menurut kita Bukan masalahnya Yang ada di luar Ada yang didalem Ya kan Yang penting Dia istilahnya Memiliki Orang yang memiliki Suwa Suwa apa? Jangan kasih kesimpulan anj** Sabar, sabar pak Jangan lo kasih kesimpulan Enggak ini baru duduk 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 Awas, awas Orang, awas Banyak kita juga anak tidur Sorry, gue membeli itu karena bener pak Ya bener, dia bener Ini baru bumper loh Bumper Baru bumper Lama aneh Ada lepingan tadi Ini durasi gak sampai sejak Ini harus bener selesai Satu penjelasan kalo 2 hari Ini pro nih kontra Ya udah silahkan Jadi gue kontra Karena masih banyak penduduk-penduduk Indonesia Yang harusnya sebenernya kita Mempergunakan yang tenaga kerja itu lebih banyak Karena disitu Kita kan banyak penduduknya Orang-orangnya harus jadi padat karya nih Nah itu cocok disana Jangan ada tenaga kerja Sekarang gini nih Sekarang lagi Wey 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 Gini Wey 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 Sampai Wey W Wey Wey Eh kalian jangan bikin aku emosi, gue udah andanin nanti Jangan dong Eh tapi Om Ned, mohon maaf, baju pake jendanya bagus juga ya Oh iya ini pak, udah kayak rambut rambut-rambut nih Bob Marley, Bob Marley Rambut-rambut, mana ga ada rambut nih, Bob Marley dari mana Pantes lo terus tiap hari Iya Tadi aku pinjam Tapi kalo saya ngeliatnya malah kayak pelangi ya Jadi Bob Marley, Bob Marley, saya tetep tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh dia Jangan begitu Sabar Tadi pun coba mendengarkan aku ya Kenapa emosi ya Ini kayak kesurupan Jadi masuk ke gua juga Sekarang nih, Pak Denny misalkan punya toko Oh iya, saya punya toko Misalkan bos nih, terus ada pelamar nih Satu dari asing Satu dari asing, satu dari dalam Satu Dustin Pilih siapa? Ya iya, ini udah pasti Lu kan, ya gua gak qualified lah kayak gini Itu masalahnya qualified Kok ada dikasih Salah duduk nih Salah duduk Enteh Berarti setuju dan tidak setuju Iya, tidak setujunya adalah ketika mereka datang kesini Untuk memonopoli semuanya Lu apa ngeliatin dia Lu ngeliatin dia kenapa, kayak gak enak gitu Iya, tapi kayak gak enak Lu ngeliatnya kayak gini Sorry anda soalnya kontra soal ini Iya kontra Masalah Bapak dengan kami loh Ini udah gak usah dianggap nih kaktus Saya jembatan mereka kak Kakak Ya bisa coba Masa ornamen kakak Maksudnya apa tadi ya Maksudnya pemerintah mengizinkan tenaga kerja asing untuk monopoli Bapak gak ngeliat Bahwa sekarang orang-orang yang kerja di pasar tradisional Udah tutup karena memang ada aplikasi-aplikasi dari tenaga kerja asing itu Contohnya dimana? Contoh Di tiktok maksudnya Men, kamu nolak kemajuan zaman Eh, karena banyak banget teman-teman saya pak Ibu-ibu yang memang Ya tidak paham teknologi Oke Dan banyak banget pekerja asing disana Oke Yang akhirnya Artis pun jual sembako Siapa? 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 Temen gua tuh Ayo banyak lo, banyak lo Temen gua Ini mukanya us nih Mukanya us nih Oh Anjay Ini betul Ini betul Emang karena apa artis jualan sembako kenapa? Dia membantu UMKM Apa? Maksudnya? Kan UMKM punya sembako dia jual Ya tapi kan Dia bantuin 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 keluarganya Oh Kau ada masalah apa sama artis jualan? Misal sel Jadi brand ambasador untuk toko sembako misal Orang kedua sel Apasih orang kedua kok Gak Dari produksi Dia ngerti dulu Gimana gimana? Dari awal dulu nih Produksi Pabrik Dia langsung beli ke pabrik sel Nah itu orang kedua Nah orang keduanya ini Dia gak jual ke Orang ketiga Artisnya dimana ini? Artisnya di kedua pak Artis itu orang ketiganya siapa itu? Orang ketiga Nah siapa yang mau beli? Yang keempatnya siapa yang Ya gila Kan siapa ketiga Ketiga itu tuntas pak Jadi gak usah banyak Cerca-cerca disitu Din Tuhanku yang mulia Aku tau otakmu tinggi kali Kami gak nyampe Orang satu orang dua tiga Jadi Istilahnya kalo misalnya itu Ampera lah Baduk baduk Apa lagi Ampera nih? Ampera jembatan maksudnya Jembatan Jadi jembatan dia Lu pernah dibelah gak otaknya? Terus otak lu tuh ada apa aja sih? Gak-gak ada Ampera juga diantar itu Oh tadi ada pertanyaan nih dari situ Tadi kan Marcel mengatakan bahwa Dia setuju ketika Orang-orang asing itu datang Untuk mengajarkan Berarti kita bodoh nih? Nah ini Alatnya itu alat baru Yang tidak bisa kita harus Jadi harus ada transfer teknologi tadi Belajar dulu dari mereka Setelah itu Berapa bulan? 3 bulan Setelah itu mereka pergi lagi Tadi yang aku bilang Berarti gak? Ada alat-alat yang butuh ekspert Berarti kerja di situ dong? Berarti kan misalnya Bahasanya cuman bener-bener Tinggal 3 bulan kerja sambil melatih Enggak Lu gak ada ngomong melatih tadi Kalo ketika kerja dia menetap di sini Itu namanya improvisasi Apa? Apa? Tenangin, tenangin He, udah Apa? Lihat, lihat, lihat Lihat, lihat, lihat Lihat, lihat, lihat Tenang dulu, tenang Pendapat dia gak sebenuhnya Salah 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 Pendapat dia gak sebenuhnya salah Iya Betul Betul Jadi izinkan dulu datang Untuk dia mengoperasikan Untuk menjadi contoh Untuk mengajari Contoh Tidak mau bilang begitu Lah barusan bilang pak Setelah saya bilang Sekarang gini Sekarang kalo dia datang kesini Untuk ngajarin Dia digaji gak? Digaji 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 Berarti dia bekerja Itu tenaga kerja asing Gak ada juga Eh, tapi bukan permanen Maksudnya Temporary 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 Di sini yang tenaga kerja permanen Gak ada Ada, ada Banyak, banyak Menuduh pemerintah kali ini PNS permanen PNS permanen PNS permanen PNS permanen PNS kan kan permanen Permanen negeri sosial PNS 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 S nya kan Slovakia Slovakia Iya bener ya Jadi pas semua Berarti tenaga asing dong Tentang berdohnya dia nular sama kalian Nah Lama-lama jantur kalian dulu PNS Iya bener Kok jadi bodoh Tapi gini Yaudah kalo misalnya kayak gitu Saya rubah obrolan saya Ya coba Yaudah tenaga arsing Gak usah datang ke Indonesia Kita yang keluar belajar Karena pada waktu Jepang Hiroshima Nagasaki dibonder Iya Yang dilakukan adalah Mengajarkan guru-guru biar semuanya bisa lebih baik Oh berarti lu mau modalin dua ke Yang ditanya oleh Kaisar Hirohito itu Ketika dibom Yang ditanya Berapa Berapa banyak guru Nah bukan berapa sisa dari tentaranya Tapi berapa sisa guru yang ada Iya Mulailah membangun dari situ Iya Oke Tapi yang gini sebenernya Kita tuh penduduknya kita kan banyak Iya Masih banyak yang kelasnya juga bukan kelas di atas Masih kelas yang di bawah lah ya Iya Buruhnya juga kita banyak Merendahkan Merendahkan Bukan merendah Parah 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 Pas kan juga kenyataan itu ada Kenyataan itu ada Lu bayangin gak aja Buruh aja gak bisa bersatu Lu bayangin gak ada Persatuan buruh ini Persatuan buruh ini Berarti memang banyak Itu Nah yang itu kita harus siapkan mereka Untuk mendapatkan pekerjaan Oke Yang padat karya Ini sebenernya secara variable Ini variabelnya sudah bergeser nih Pak Denny Enggak Enggak bergeser Sekarang kan jadi variabelnya adalah pendidikan Bagaimana Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk ke luar negeri Itu nanti Tadi ini yang dia bahas Itu dia Dia bahas Dia beyond Jadi dia tuh lebih ke depan pemikirannya Iya Oke Nah aku sekarang tanggapin pemikiran dia yang ke depan Setelah diberangkatkan keluar Banyak kok diaspora Kita Kalian gak ngerti diaspora nih pasti Banyak yang berangkat dari Indonesia nih Musik Musik Biaspora Biaspora Itu Biaspora Enggak kukirain Lagi agak-agak kesitu Ngarahnya Pak Memang kau gak nyampe Yang ada pora-poranya sih Kalau udah keluar dari sini Belajar di luar Banyak yang gak mau kembali Sel Banyak yang akhirnya mereka bertahan di sana Karena merasa bahwa kehidupan di sana Sudah lebih nyaman buat mereka Bukan lebih baik ya Lebih nyaman Itu kesalahannya bukan di kesalahan di mereka Sebenarnya Harusnya pemerintah menyiapkan mereka Untuk berkarya di sini Nah Karena kebanyakan mereka yang udah kerja di sana Udah pintar Udah sekolah tinggi Ketika dia masuk kesini Tidak sama cara berfikirnya Betul Terus tempatnya dia juga kerja tidak Akhirnya dia kerja seada-ada yang tidak sesuai dengan keilmuannya yang ada Betul Dan tidak dihargai Masalah ada masalah apa sih dengan Binus dengan PC Wah parah Wah parah Parah kasih tau Din Parah nih Langsung deh Lu karena yang dia pikir gitu Kalau Pokoknya yang lulus binus itu Akan masuk jadi Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing kan Wah parah Sel Masuk Ini parah PC less inggris Ya kan Otomatis keluar otomatis Iya Lebih ke bahasa inggris Kita mencemarkan Bahasa-bahasa inggris Ini jadi bahasa nasional Bener Masih kan kita lokal pak Jadi cemaran Kenapa jadi bingung sih Gue pengen nanya Gua gak tau Marcel nih Sel lu gak apa-apa jadi ngomongin binus Lu ngomongin rush lu Masalah Masalah Lama PC lu berhubungan tadi PC ya dia juga ya PC iya PC iya PC itu tempatnya Bisa cek far pak Saya gak ngomong binus tadi pak Dia ngomong binus Ada selipan tapi Ada selipan Ada selipan Lu gak kedengeran sama orang lain Tapi di dalam hati lu ada Binus Ini kedengeran sama orang lain Cuma dia doang Ini kedengeran Nah Sekaja emang gue perhatiin dari dia Oh mimik dia seperti ini nih Pada saat dia Ngomong jorok lu Lu tau aja kalo jorok lu Mimik lu pake i Kalo pake e E baru Ekspresi 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 Jadi gimana nih Sekarang gini Oke kalian Kalian menolak Menurut kalian Apakah pemain asing yang main bola di negeri kita Mereka tenaga kerja ga Naturalisasi Betul Ya tapi tenaga kerja asing kan Misal gue dong Wah gak seneng sama LKM Bakot lu Gak seneng lu Sebentar Lu siapa lu gak seneng sama LKM Bakot Alumni based Yang tadi kau bilang binus Bukan Peinci 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 Tuh yang dipake tuh Peinci tuh Peinci tuh Justru karena aku setuju Tin Karena Ya maksudnya ada beberapa ekspert yang memang Tidak bisa diwakilkan Kayak pemain bola misalnya Itu beda pak Pelatih Beda Dari asing Kalau itu Permainannya memang dibuka Seperti itu Supaya Ada peraturannya Pemain-pemain kita Juga jadi meningkat Permainannya Itu tuh gampang Gari asing Gak 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 kering dari tadi Bagaimana Ada makanya itu Kata gue yang di kelas bawahnya Itu Yang pekerja-pekerja kasar Itu tidak boleh Hadir disitu Itu Berarti ada level levelnya Artinya ada levelnya Artinya bapak disini juga tidak sepenuhnya kontrak Iya Ada peratunya dong Iya iya Lu juga pro Belum tentu semuanya juga pro Iya Wah Iya Karena memang pada kenyataannya pak Bapak lihat kemarin Ada beberapa Ternaga kerja asing Orang Bukan Indonesia Yang menanam padi Nah Menanam padi di Di mana Di padi Di mana apa di mana gitu ya Itu masih Indonesia Ada pokoknya Yang akhirnya ketangkep tuh pak Menanam padi Ternaga kerja asingnya dari mana nih? Ternaga kerja asing kan di Thailand ada yang nanam padi Iya Ternaga kerja asing dari mana? Di China Dari Ilan Kalau Thailand mah disana wajar Oh lu dari tadi bawa bawa China mulut Lu Aku darahin ke Thailand Tapi memang Om Dedi datang langsung bawa China Langsung ngomong China Langsung ngomong China Nah maksudnya gimana gue gak ngerti Kita harus bedakan Ketika ada penyebutan China Dan ada penyebutan RRC Jadi China disini ya adalah Mereka adalah WNI Mereka NKRI Tapi yang kita bahas ini asing adalah Ternaga dari RRC sana Kempes nih pak Dari tadi Nampak kau kerok Dari Xi Jinping kan yang kita bahas kan Iya Kita kan tenaga kerja asing pak Bisa dari Amerika Bisa semuanya Tetapi dia terus nih pak Yang ngomong China Dia mengarahannya kesana terus Cina Iya waktu di Jawa Barat Ketangkut tuh ada beberapa Apa? Cina juga? Wah parah Parah Ada pak Dedi lu ngomongin China terus Apa sih masalahnya? Eh yang kemarin juga ketemu disini juga yang penipuan itu berapa? 160 Tetapi dia gak ngerugiin orang kita Tetapi dia operasinya disini Dia nipuin orang-orang China yang disana Love Scamming Love Scamming Love Scamming itu Love Scamming Love Scamming Love Scamming Love bukan life Love Scamming Love Scamming Love Scamming Tapi ini pake O bukan life Oh udah masalah itu dideklar ya Kau yang salah Kau salah Kau salah Kau tadi mau ngomongin Sel Menurut gua Eh kalo misalnya tenaga kerja asing Itu dia menyelamatkan Apa-apa yang ada di dalam rumah lu Ya ini bener Menyelamatkan ada di dalam rumah Iki lu pikirannya kayak dia dong Jauh ke dekat! Nih, terangin dulu ini! Masih tau, Din! Masih tau, Din! Tepat tuh, yang bisa mengelamatkan isi-isi dari rumah yang masak! Contoh, yang bisa menyelamatkan! Yang pertama, Peralon! Peralon? Yang pasti dong, mereknya dari asing-asing semua. Nggak ada, Peralon! Nggak, Mas Untuk asing-asing itu mana? Ada kotor nasional! Cintailah produk-produk Indonesia! Nah, yang ngomong... Produk-produk Indonesia! Itu siapa tuh? Nah itu dia, gue ngetahu tokonya Itu dia Marcel Lalu setelahin pralon apalagi? Pralon, ya kan? Lampu Lampu? Lampu yang mana nih? Lampu, merknya apa? Merknya apa? Kalo dari luar, berarti lu istilahnya mendukung produk-produk dari luar, berarti mendukung asing Oh.. Aku bisa kesimpulkan Jadi gini, kalian jangan sok-sok menolak tenaga kerja asing, tapi menerima produk-produk asing Itu kan maksudnya Yang dipakai juga dari asing Iya kan, Marcel? Tadi lu kontrat, Marcel, tiba-tiba lu pro secara nyata lu yang dilihat sama orang Luar biasa Luar biasa Akhirnya udah benernya juga nih orang ngomong Ketika lu di akhir-akhir, kata-katanya makin ngaco ya dia Gue udah gini-gini Gila Bagaimana Om Ded? Nah kalo gitu ini kan udah panjang lebar ya Iya Saya juga agak bingung deh tadi mau nge-cutnya gimana Tapi kayaknya harus langsung kesimpulan aja ya Simpulan Simpulannya gimana nih? Saya gak ikutan ya daripada nanti salah Karena saya disini kan tadi udah anda katain Cina Bukan, bukan saya gini Lu yang pertama dari awal lu ngomongin Cina Saya rasa diusir Emangnya Om Deddy gak boleh nanem padi? Gak boleh Gak boleh Om Deddy nanem padi Karena Om Deddy apa Cina? Lu parah lu kalo begitu dong Enggak sumpah Bapak saya tuh 98 dukung lu Ngecaegain warung-warung Orang Oh Sebut lagi Sebut lagi Sebut lagi Allah Allah Jadi lu pame Yesus gua Gara-gara minta dukungan lu apa ngomong gitu ya? Saya pinggir dulu silahkan ya Silahkan ya Oke kesimpulannya Saya tetep kontra karena regulasinya tidak jelas pak Betul Ketika udah banyak banget bekerja asing jadi temen-temen saya Banyak banget yang nganggur pak Oke Masalahnya diregulasi Yang saya setuju adalah mereka mengajarkan biar kita tetep expert seperti mereka Setara seperti mereka Oke Tapi berarti mengizinkan kan? Berarti pro juga dong kalo asing mengajarkan kan? Mengajarkan Oh bener dong Tapi kau salah sel Kalo kau bilang regulasinya tidak jelas Yang kau serang ini banyak nih Ada DPR sebagai pembuat regulasi Ada pemerintah yang juga Yang udah serang Ayo ayo kau tunai gua kenapa? Masalahnya bukan regulasinya yang tidak jelas pak Denny Yang jadi masalah adalah pelaksanaan dari regulasi itu Ya sama aja Regulasinya jelas Pelaksanaannya itu di bawah sel Ada banyak misalkan Bahwa tenaga kerja asing harus punya identitas yang jelas Tapi di bawah mungkin Ada oknum yang Membuat identitas-identitas palsu Nah itu pelaksanaannya Regulasinya sudah ada Marilah kita sama-sama Mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut Nah gitu Enggak kayak dia Menurut gua setuju sama dia Iya saya setuju sama dia Sorry Dia yang membentuk pemerintah emang lu didengar? Hah? Oh iya Dengar lah Kita kan baru Indonesia Aku percaya kok pemerintah peduliin sekali dengan rakyatnya Iya Sekarang gini kita tanya Lu orang Indonesia lu bukan? Pemerintah asing kan yang lu maksud Karena lu pro-am asing tadi Wah Mereka juga pro-am asing dari urusan Iya Berarti lu gak berapa pemerintah di urusan Lu pro asing loh Dari tadi kan membela mu Bener Bener Iya bener itu Lu udah ngomongin regulasi dalam negeri lu Tin Maaf Iya tiba-tiba lu mau koreksi diri Tadi udah salah kesitu Tiba-tiba Nggak ada Aku koreksi diri gak ada Enggak kau ada yang Enggak Enggak kayak gini Ada videonya semua Oh enggak kau yang bentuk Kenapa aku harus kau dirumuskan Iya yang bentuk tuh Jangan kayak gitu Pak Jenda Kau udah salah salah aja Enggak usah membela diri Wah Haa Kapain sih Masa membela diri ya Pak Pakai membela diri lu Amu banget lu Amu ba lu Membelah 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 Aku diserang ngobela lah Eh Lu kapan lu gitu Eh Jangan pak Kayak bencong ngamuk ya Eh jangan dong Enggak bisa begitu dong Lu main duduk-duduk aja Kita kalah ini Jangan jadi jalan deh Nah itu lu pro-guakan Intinya Karena yang misalnya tadi untuk menceratakan masyarakat Menceratakan apa maksudnya? Menceratakan maksudnya gak ada yang dibedakan Sama Antara lokal dan interlokal itu gak ada yang dibedakan Apaan sih ya lo? Lokal kayak di Wartel ya? Udah gak ada Wartel Lokal dengan internasional Itu ya kan gak dibedakan maksudnya benar kata Marcel Masa benar? Kedudukannya pribumi haruslah yang menjadi membumi kan? Membumi Tapi di atas Di atas sangit Di atas sangit Harus membumi tapi di atas sangit Di atas sangit Di atas sangit Kalau kau bilang bumi di atas kau cacing bawah Sebenernya cacing berarti kalau di bawah Arti wah ini apa tadi? Itu apa artinya? Enggak, berarti dia gak mendukung warga lokal untuk menjadi di atas ya Selalu menjadi di bawah Eh lu disini untuk menengahin Membumi Membumi maksudnya Iya membumi ya Berarti tau yang namanya daratan tau dimana langit ada di atas gitu pak Masa langit? Berarti melangit Berarti melangit maksud kau kan? Lu pernah gak gigi lu diganti apa gigi kucing? Dan kecil-kecil banget ya? Lu gak akan ngobrol pasti nyewam lu Dia sempat pengen diganti gigi supra bang Wah Langsung tiga Tugas kita bersama baik dari masyarakatnya sendiri Dan pemerintah juga harus membantu untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai masyarakat Supaya kita juga expert Untuk bisa bersaing bahkan bersaing secara global dengan tenaga kerja asing Betul Berarti dia mendukung asing Oke lah bukan masalah mendukung tenaga kerja asing atau bukan Iya Istilahnya mau Tiara Andini, mau Ahmad Dhani Eh jangan lu ngomong kayak gitu Lu gak tau dia mau kemana Tenang aja Tiara Andini Yuk kita bodoh bersama Istilahnya mau Tiara Andini, mau Ahmad Dhani, mau David Poster Iya kan Mau istilahnya Salon Seven Kita memang beda-beda genre yang kita dengerin Tapi ketika misalnya udah di dalam satu lingkupan itu Kita akan menjadi satu Karena tenaga kerja asing adalah Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing Semana tuh Tenaga kerja asing 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 esong Itu dia Iya 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 Dia ngebangun setupnya banyak ya Tentu Tiara Andini Benar-benar Benar-benar Jangan dipotong dulu ya Pak ya Jangan, jangan terakhir aja kalau dia Nanti juga kita pusing Oke kalau tenaga kerja penyanyi gimana seharusnya tenaga kerja asing dan kerja yang istilahnya original oke lah kesimpulannya adalah jikalau Anda menemukan orang-orang yang dimana yang misalnya terlihat awam ya kan ya terlihat lu berteman terlihat memiliki simbiosis ya kan tapi intinya lu dalam soal yang namanya proyekan soal yang namanya soal yang namanya ya dapet proyek proyekan soal yang namanya bapak gerotak dari umur berapa ini lagi menjalankan soalnya yang namanya proyekan intinya lu semuanya nggak akan berdebat ketika lu mendapatkan sesuatu yang lu cari itu salah satunya yang selalu kita tekankan adalah ya kan yang ma yang berikan sesuatu aku boleh translate aku boleh translate pada prinsipnya gini menurut Dustin kau koreksi kalau aku salah ya menurut Dustin menurut Dustin bahwa selama semuanya tuh merata dapat proyeknya setiap kita tidak dibedakan mendapatkan kesempatan yang sama pekerjaan yang juga kesempatannya sama tidak akan jadi masalah ya karena apapun itu yang kita dapatkan walaupun ada tenaga kerja asing kita dibayar yang kita dapat adalah tetap mata uangnya rupiah bukan mata uang luar jadi walaupun ada tenaga kerja asing tapi kita tetap sejahtera tidak jadi masalah rupiah pak rupiah tetap lu nggak ngerti yang dimaksud dia tuh gini bahwa selama ada apa di dalam sesuatu itu ia itu akan mendapatkan seapanya yang dimana di situ ada semuanya gimana sih gimana sih gimana sih gimana sih gimana gimana ya gua cuma ngerti yang terusin dia UMR kan UMR UR minimum Rupiah UR minimum Rupiah UR minimum Rupiah jadi setelahnya lu misalnya mau beli apa di sini agak susah UMR bukan lupa minimum Rupiah bukan nah intinya kesimpulannya apa Dasty oh kesimpulannya ya kan ya tadi ya untuk tenaga kerja ya yang tadi aku bilang betul dong silahkan tenaga kerja asing datang silahkan tenaga kerja asing kesejahteraan masyarakat lokal masyarakat asli Indonesia juga harus bisa setara dengan tenaga kerja asing dan buat temen-temen yang ada di Indonesia juga sahabat-sahabat pribumu kita tercinta ya kita juga jangan males juga belajar juga untuk mengupgrade semuanya kita bisa bersaing dan supaya kita bisa bikin aplikasi juga Pak aplikasi siapa nampak lo dia habis-habis ini apapun itu karena aplikasi yang duduk aja sambil duduk karena aplikasi duduk aja duduk aja santai aja santai ada slapsticknya kalau gak ada slapsticknya kalau ada batuk marah kan kalau ada batuk marah intinya ya kan ya lu dua boleh ya kan berbeda argumen ya tapi ketika lu tenaga kerja asing dan istilahnya dia pro untuk kerjanya otomatis lu punya penghargaan juga untuk riwet ke dia dan nanti juga dia akan feedback kalau bahwa lu bisa rumah yang apa-apa yang apa-apa bapak nanti dulu aku aku ngerti dulu oke yang mengandungkan teman-teman adalah ketika ada tenaga kerja asing hargailah dia sesuai dengan kemampuannya dia dan hargailah kita sesuai dengan kemampuan kita kita mau gak bisa menyelesaikan karena kesimpulannya dari tadi balik lagi ke awal mutar-mutar terlalu banyak mencampuri ya 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 kami mendukung kerbau dan burung jalak mati karena kita hidup bersimbiosis kalau tidak ada bersimbiosis otomatis kita kias untuk kedepannya nah itu jadi saling menguntungkan aja dengan asing gak usah lu jelasin lagi biar orang lain mikirlah iya apa-apa lu ngapain lu ngapain ngapain nggak mau menutup bulut maksudnya seperti itu ya kalau kesimpulan atau intisari dari saya tapi masih ada kesimpulan lagi aku tahu yang danau kan tadi burung jalak danau danau oke antara danau serta yang namanya bukit ya kan ya selalu menjadi satu karena keindahan ada yang namanya danau Toba ya kan ya danau Sembiru ya kan ya bukit-bukit-bukit-bukit-bukit Jalil ya kan pokok lu Jalil Stadion Stadion itu di Malaysia Malaysia ya di Kuala Lumpur itu Bukit Jalil danau Toba Bukit Jalil jangan mencampuri ya 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 dan bukit yang baru rame adalah bukit Tata Wispak Hah? Oh iya. Di bromo, bromo, bromo. Dia mau mengarah ke sana. Bahkan Om Deddy aja nggak engeh sama isu ini. Cuma tadi ngomongnya gelibet gitu loh. Oke, buku telat habis adalah yang menyelamatkan Om Deddy. Karena Om Deddy adalah pusat penghijauan. Memakai sedang warna. Bajunya hijau. Kang, saya seumur hidup. Belum pernah loh, ada orang narik baju. Iya, baru dia doang, Pak. Baru dia doang. Ditepok mah, pernah. Tapi nggak ada yang kayak gini. Dikasain pernah. Iya, nggak pernah. Tapi... Narik gitu. Baru ini. Sumpur hidup. Iya, gimana tadi? Cuma doang. Maru loh. Kayaknya kena kulit-kulitnya, ya Om ya. Kena kulit-kulitnya gitu. Iya, masalahnya kulit gue kejepit kan tadi. Kalau itu ditarik kan. Bungi teletabis juga tuh. Sedih juga tuh, Pak. Apa? Iya, sedih juga saya. Apaan? Iya banyak di bromo kan. Iya. Semua abis ya kan. Abis. Terus kan ditangkep tuh. Deng. Tapi pas ditangkep, yang disalahin adalah penjagaannya. Wah, itu sih. Itu kan kesalahan cara berpikir seorang pengacara. Udah lah, itu mah. Tapi nggak jelas. Salah. Di dalam sebuah peristiwa selalu ada orang-orang bodoh yang akan hanya meributkan supaya kita rame. Betul. Jadi kita menghadapi, nanti tuh masa depan seperti apa nih harusnya? Intinya kan, ini kan lagi semua pro kontra ya Pak. Mau yang asing, mau yang lokal. Tapi yang bisa menengahkan adalah Chris Patih. Nah ini Chris Patih. Terus, kenapa Chris Patih? Karena di setiap lagu Chris Patih ada kata, maaf. Maaf udah, bisa menentaskan segala sesuatu. Kayak nggak nih, Kel. Di bromo, maaf, kelar. Maaf, betul. Kelar. Udah bisa, istilahnya dia menyelamatkan diri, menampingkan diri. Hanya satu kata yang keluar. Maaf, maaf. Kalau gitu saya mengusulkan pada pemerintah untuk mengangkat Dustin menjadi duta tenaga kerja asing. Asing. Amin. Gak apa-apa. Selama, bisa adil. Gak bisa, bisa. Gak dihargai ya? Selalu masyarakat asli Indonesia tetap bisa dihargai seperti kau bilang tadi. Betul. Tetap dapat kesejahteraan yang sama, gak masalah dong. Wah, ntar pandangan warlock beda. Tapi kalau lo pengen jadi duta pak, harus kena masalah dulu. Nah ini barusan kena ini. Ini barusan kena dulu dia, barusan. Kok kena? Gue dari tadi Adim Ayem lho, pak. Aduh. Udah. Udah. Pantasila kan? Duta Pantasila. Betul. Saskia. Duta judi online? Duta judi online. Ulan buritong. Iya. Saya bokep, gak jadi duta bokep, pak. Oh. Oh, tidak mau beli tau. Karena dia beli. Beli. Coba lo. Coba lo. Coba lo. Coba lo, cuman download lo, gak apa-apa. Pasti lo jadi duta lo. Duta apa? Ya duta. Duta Merlin. Duta Merlin aja. Duta Merlin aja. Lu ngomong Ratu Plaza sekalian. Jangan-jangan dulu makanya. Ratu Plaza. Kok ditawah Duta Merlin sih. Makanya kepikiran lo anak Aja Mada lo. Duta Merlin. Duta Merlin. Ya udah lah, ini gak selesai. Oke, jadi kalau saya mau minggir bapak silahkan. Tapi anda closing dan silahkan. Oh iya, kita closing. Dia sendirian. Dia tutup ini. Setelah tadi kesimpulan. Lu sekarang tutup. Iya, setelah Duta Merlin tadi. Duta Merlin. Gue jangan ajak-ajak. Kita aja. Oke. Perhatian semuanya. Karena tadi yang gue udah jabarin ya. Buka aja Rastain, buka. Buka, buka. Oh ya, set. Set. Buka, yang dibuka pikirannya. Apapun itu, mau yang istilahnya perspektifnya ada di kiri. Yang biasanya karena kontra atau enggak yang di kanan karena pro. Ya kan ya. Setiap langkah itu kita ada dua sisi. Yaitu kan yang tadi yang dibahas asing lokal. Asing lokal. Ibaratnya kita coba mempersatukan antara keduanya. Dia adalah tangan kiri dan adalah tangan kanan. Maka kalau misalnya keduanya kompak akanlah menjadi kerjasama yang. Di borbol. Wah. Udah. Di borbol. Oh. Lepas dah. Gini dah. Sorry. Gini. Wah, disalip berarti. Wah, lu banyak banget tuh pengina lo dari tadi lo. Begini. Pramuka. Sadimorse. Sama. Masih. Pantum ancoran. Nah, udah enggak apa-apa. Lucu banget. Ya, karena mau yang kanan mau yang kiri, kita tetap kompak. Jika lo kita misalnya bisa istilahnya menselarskan itu akan bisa menapaki ke jalan yang benar. Kaki kanan, kaki kiri, melangkah bersama. Itulah menjadi kehidupan yang harmonis antara asing dan lokal. Lompat. Lompat. Melangkah bersama. Lompat. 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 Oh, pocong. Oh, pocong. Enggak. Maka kaki di luar. Maka kaki di luar. Bergantian. 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 Maka kaki ke kanan, terus maka kaki ke kiri. Iya. Iya. Maka kaki ke kanan, maka ke kiri. Jika lo maju. Jika lo jangan lompat menjadi seorang iri dengki. Oh, makanya itu jangan pernah dipotong kalau dia boleh ngomong. Iya. Okay, tutup, tutup. Jika lo maju. Jangan di luar. Terimakasih para kaum-kaum Ormaser yang sudah menonton. Ormaser! Ormaser! Ormaser pada kali ini, jika lo anda berkenan untuk istilahnya mensupport kiri dan kanan, yang tadi pro dan kontra, silahkan ramekan di kolom komentar. Karena itu adalah hak anda semua. Dan jangan lupa, yang mana dimuat. Yang mana kejir. Yang mana kejir. Terus, terus, terus. Jangan lupa. Jangan lupa, ketika lihat di sekeliling, itu berarti kita memiliki sesuatu hal yang dipikirkan, dan setiap orang punya yang namanya problematik. Karena di mana ada masalah, disitu ada yang namanya Ormas. Weee! Bantu, batu. Batu lagi, Sel. Belakangnya ada. Di mana ada masalah, disitu ada Ormas? Disitu kita jangan lupa keramas. Karena untuk kondisi. Mas keramas. Mas, ini. Mas, ini. Oh iya. Pulang. Ah, jadi ulang nih, ya? Gak apa-apa, pelang-pelangnya. Di mana? Iya. Di mana? Tadi udah bagus ya, itu ya. Di mana? Oke. Tidak jadi pelang-pelang. Di mana ada masalah, disitu ada Ormas. Dan yang namanya kiri dan kanan siap digeruduk. Gak apa yang dulu. Gak apa yang dulu. Alsir- specific2 konsentrasi dari Ormas. Z Marc Isこんにちは, hetул 80 chega. Wang Willezz. Terima kasih.